Halo teman-teman kembali lagi bersama saya mantolim air conditioner oke teman-teman terima kasih support teman-teman yang telah mendukung channel ini sampai sekarang ini teman-teman ya semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan semua urusan rezeki teman-teman berjalan dengan lancarnya Oke teman-teman pada video kali ini kita membahas tentang remote AC teman-teman remote adalah salah satu alat yang berperan penting untuk pengguna AC teman-teman jika remote AC rusak maka akan susah untuk kita setting AC nya sesuai dengan keinginan keinginan kita ya teman-teman nah teman-teman bisa menyimak untuk video kali ini bagi pengguna AC jangan khawatir teman-teman jika remote AC kita rusak teman-teman jangan panik ya karena walaupun remote AC sangat berfungsi besar ya kalau sudah rusak kita juga tidak bisa ngapa-ngapain ya tapi kita masih ada solusinya teman-teman teman-teman di sini kita akan berbagi bagaimana cara untuk memberikan solusi nah bagi teman-teman yang mempunyai HP Android teman-teman jangan khawatir kita bisa setting HP kita menjadi remote AC teman-teman Oke teman-teman nah mari kita mulai saja teman-teman jangan di skip ya teman-teman supaya lebih jelas menerimanya teman-teman HP yang kita HP Android yang kita gunakan adalah HP Xiaomi Redmi 4A ya teman-teman teman-teman kita langsung ke aplikasinya lalu kita klik saja tampilan awalnya akan seperti ini teman-teman di atas sebelah kiri ujung ada tanda tambahkan remote MC ya teman-teman lalu kita klik dan tampilannya tampilan selanjutnya seperti ini teman-teman kita pilih saja remote apa yang akan kita setting ya teman-teman kalau AC kita klik tekan AC ya teman-teman setelah itu kita akan diarahkan ke setiap ini merek AC teman-teman jadi kita pilih saja merek AC yang akan kita setting ya teman-teman ya Nah itu tergantung dari merek AC nya teman-teman ya kita pilih aja AC apa yang akan kita setting sesuai dengan tipe AC nya lalu kita pilih kita tekan mereknya dan tampilan selanjutnya seperti ini teman-teman kita tekan pada tombol yang warna birunya teman-teman kita arahkan ke AC kita tahan tombol birunya itu tombol on-off nya teman-temannya untuk supaya ini HP nya ini berfungsi ke AC teman-teman akan sampai di AC nya berbunyi teman-teman setelah berbunyi maka semua apa AC nya sudah terkonek ya teman-temannya setelah itu kita akan diarahkan untuk apakah perangkat merespon atau tidak ya jika merespon kita tekan saja ya atau jika belum ya kita tekan tidak ya teman-teman disini kita tekan ya karena HP nya sudah berfungsi ke ke AC nya teman-teman ya lalu kita coba nonaktifkan AC nya melalui HP kita apakah berfungsi atau tidak jika berfungsi maka perangkat yang telah dimatikan berarti kita akan tekan iya jika berfungsi ya teman-temannya dan setelah itu kita akan simpan save apa perangkat yang sudah terkunci ya teman-teman sudah terkonek lalu kita akan tekan yang tulisan berhasil dipasangkan ya teman-temannya bagi teman-teman yang HP Android nya tidak ada aplikasi ini maka teman-teman harus mendownload ya teman-temannya download di playstore playstore ya teman-teman untuk mendapatkan aplikasi ini ya teman-temannya nah pada tampilan berikutnya berarti di apa di HP nya itu berhasil memasang apa remote AC yang bisa di fungsikan ya teman-temannya nah lalu kita akan coba aktifkan kita lihat itu dari tampilan settingan dari temperatur fan indoor kecepatan fan indoor nah itu temperatur nya teman-teman tinggal kita atur dari apa plus minusnya teman-temannya temperatur terserah di diatur itu maunya berapa ya teman-teman lalu swing AC nya itu terserah swing AC nya arahnya mau bergoyang otomatis atau manual berhenti sendiri berhenti ya teman-temannya itu terserah nah itu dari settingan untuk AC itu selanjutnya itu terserah teman-teman mau aturnya di bagaimana ya teman-temannya yang penting dari HP nya itu sudah terkonek ke AC nya itu teman-teman sudah berfungsi ya teman-temannya oke teman-teman semoga saja video ini bermanfaat berguna untuk semua orang yang membutuhkan ya teman-teman jangan lupa like subscribe comment share video ini dan aktifkan juga loncengnya teman-teman supaya tidak ketinggalan video-video terbaru yang yang mungkin akan lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman pengguna AC teman-temannya selalu dukung channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman terima kasih dan bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati